Hai video kali ini judulnya itu mungkin lebih tepatnya yang penting nge-review hotel Oke lah just langsung kita review Mana coba suaranya yang udah pernah stay di Luminor Hotel Pecenongan Komen juga gimana pengalaman pas kalian nginep disini ya Kalau di awal aku bilang judulnya yang penting nge-review hotel Itu tuh karena pada saat itu kita kan pengen ambil tipe suite Tapi karena pesannya dadah kan jadinya cuma tersedia kamar yang biasa aja Karena pada saat itu banyak banget orang-orang nge-review yang tipe kamar suite nya Terima kasih Terima kasih Karena kan pendapat orang pasti berbeda-beda Jadinya aku cuma infoin aja apa yang aku alamin selama stay disini Terus pas aku ngecek remote TV nih Agak kaget karena ada tombol Netflixnya Tapi pas aku cek di TVnya Gak ada tuh Netflix cuma ada TV kabel biasa aja Kalau untuk area kamar ini Kamar mandi gak ada yang spesial juga Lumayan bersih untuk hotel yang terbilang udah lama beroperasi juga Paham lah ya Kayak mungkin ada sedikit kerak Atau lantainya agak licin Hal-hal kayak gitu udah sering ditemuin sih Jadi bukan hal yang mengejutkan banget Terus ada head dryer Dan emunitis kamar mandi juga lengkap Dan yang penting air shower deras Sama air panasnya berfungsi dengan baik Oh iya Untuk harga kamarnya Di bulan Desember 2023 ini Kamar standar mereka itu Sekitar 600 ribuan Aku liat nih di OTA Terus juga udah dapet sarapan 2 packs OTA itu apa sih kak? OTA Kalau di Traveloka ada enggak? Kalau di Ticket.com ada enggak? Kalau di Agoda ada enggak ya kak? Nah yang kalian disebut itu Itu namanya OTA OTA alias Online Travel Agent Jadi silahkan di cek sendiri ya Terus kadang juga banyak nih yang begini Kak kok aku liat harganya beda sih sama yang kakak bilang Nah aku tekankan sekali lagi ya Itu tergantung kebijakan hotelnya Jadi kalau misalnya harga suka berubah-berubah ya Apalagi kalau misalnya di High Season Terus di Hari Libur Dan juga di akhir tahun itu Pasti harga hotel banyak yang berubah Nah sedangkan untuk sarapan Ini dia nih Restonya lumayan besar juga loh Ternyata Terus menu sarapannya ini ya Enggak aku expect Kalau sebanyak itu Dari main course-nya juga bervariasi Slide dish-nya juga banyak banget pilihannya Dan juga Makanan tradisional Indo aja tuh ada Kayak bakso Bubur ayam Cilok Even mau bikin ketoprak atau gado-gado aja juga bisa loh Eits Untuk makanan western udah pasti ada Seperti pasta dan kawan-kawannya Oh iya Di area restonya juga ada kids' corner-nya Dan ini tuh sesuatu yang jarang ditemulin di Hotel Bintang 3 By the way mereka juga sebenernya punya tempat gym Tapi pas aku kesana itu lagi maintenance Jadi gak bisa dipake Dan juga mereka punya beberapa ballroom Biasa buat acara apapun itu Udah kali ya gitu aja tentang hotel ini Kayak rasa penasaranku pun juga udah hilang Jadi kalau ditanya udah pernah kesini atau belum Jawabannya yaudah dong Sedangkan untuk nilai plus dari hotel ini Yang aku suka itu dari segi lokasi nih Dia deket stasiun KRL Terus deket juga kalau mau ke Monas Terus daerah Pecenongan kan banyak banget kuliner ya Jadi kalau mau nyari makanan bisa keluar jalan kaki aja Oh iya by the way Thank you so much for watching See you next review See you